assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya jumpa lagi di channel sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial atau lebih tepatnya untuk demo program yakni sistem informasi absensi siswa berbasis web nah namun sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan bisa klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya jadi jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk demo program ya demo program mengenai sistem informasi absensi siswa berbasis web nah untuk demonya disini saya mau langsung di demokan di hosting ya nah untuk aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pembekaman php dan database mysql oke langsung saja kita langsung ketik url di web browser dengan mengetik digital pelajar.my id slash absensi underscore siswa nah ini adalah halaman dari sistemnya halaman login ya jadi sebelum masuk ke dalam sistemnya setiap user harus login terlebih dahulu oke di demo kali ini kita akan mencoba untuk login sebagai admin terlebih dahulu ya admin jadi untuk emailnya adalah admin at admin.com kemudian passwordnya adalah admin at mandaka 2023 oke kita akan login nah disini halaman dashboard dari superadmin jadi ketika admin sudah berhasil login di dalam sistem maka halaman pertama atau tampilan pertama yang akan ditampilkan adalah halaman dashboard jadi halaman dashboard ini ada beberapa informasi mengenai jumlah siswa dari jumlah kelas disini ada lima siswa dari dua kelas kemudian nanti akan menampilkan jumlah siswa yang sakit pada bulan ini kemudian di bagian bawahnya disini akan menampilkan jumlah siswa yang izin pada bulan ini atau bulan yang sedang berjalan kemudian jumlah siswa yang alpha kemudian pada bagian bawah itu anda kelola laporan ya disini bisa mengelola laporan kemudian di bagian absensi ya di absensi ini di bagian bawahnya ada absensi untuk hari ini tanggal 6 disini sudah ada yang absen ya kemudian disini ada kelas yang belum absen ya jadi ada kelas yang yang belum absen ya kelas 11 Mipa 5 kemudian ada absen yang kemarin disini karena kemarin belum ada absensi belum ada proses absensi maka disini kosong ya kemudian disini ada catatan untuk rekap absensi dalam satu minggu nah kemudian berikutnya di bagian kondusiswa disini menampilkan data siswa ya dari beberapa kelas nah untuk data siswa sendiri bisa di inputkan menggunakan manual seperti ini atau bisa di import ya bisa mengimport dalam file excel jadi untuk template nya bisa di download download kurang lebih template nya seperti ini bentuknya file excel yang terdiri dari kolom nama nisn kelas jenis kelamin ya jadi kalau misalnya mau menginputkan data siswa dalam jumlah banyak bisa di input di excel terlebih dahulu data datanya misalnya ada 100 ya 100 siswa maka bisa di inputkan 100 siswa kemudian nisn kelas dan jenis kelaminnya berikutnya disini nanti langsung bisa di import ya bisa di import misalnya kita cari file excel nya jadi seperti itu itu untuk cara input data siswa dalam jumlah banyak dengan cara menginput data siswa atau untuk misalnya data siswa kita bisa menginputkan data siswa secara manual satu persatu disini misalnya kita akan input data misalnya nama agung nisn nya seperti ini misalnya kemudian pilih kelasnya misalnya kelas sebelas mipa 5 jenis kelaminnya pilih ya laki-laki atau perempuan misalnya laki-laki simpan nah maka disini data siswa atas nama agung sudah berhasil disimpan ya nama agung kemudian ini nsn nya kemudian kelasnya dan disini di data siswa juga bisa dihapus ataupun di edit ya disini bisa ada pilihan edit dan hapus berikutnya di menu kelas disini bisa ditambahkan misalnya ada kelas yang belum ada bisa ditambahkan atau mungkin kelas yang sudah ada mau di edit ataupun di hapus juga bisa misalnya kelas yang belum ada misalnya kelas kita tambahkan data kelas yang baru ya kelas 10 nama kelasnya misalnya 10 mipa 3 misalnya kita simpan ya save nanti akan otomatis disimpan disini kelas ya angkatannya angkatan angkatan 10 kelasnya kelas 10 mipa 3 nah itu untuk data kelas kemudian user nah di sistem ini ada beberapa role user ya yang pertama disini admin ada super admin ya ada admin ada user ya jadi ada tiga ada tiga role atau hak akses user pertama ada super admin admin dan user nah disini untuk sistem ini siswa bisa menginputkan absensi siswa ya misalnya jadi disini kan selain admin juga ada wali kelas ya selain super admin juga ada wali kelas nah wali kelas ini disini bertindak sebagai admin kemudian ada siswa yang bisa bertindak sebagai user jadi selain wali kelas wali kelas kan tentu bisa menginputkan absensi dari anak binaannya anak binaan di kelasnya ya nah selain wali kelas juga ada siswa yang bisa menginputkan data siswa yang lain nah jadi nanti ada satu siswa dari sebuah kelas yang bisa ditunjuk siswanya siapa biasanya untuk sekretaris sekretaris kelas ya nanti dia tugasnya menginput data absensi teman-temannya seperti itu nah disini bisa ditambahkan misalnya mau ditambahkan user baru ya misalnya tambah user nama agung misalnya agung jabatannya sebagai siswa misalnya emailnya siswa1 at siswa.com misalnya kemudian kelas pilih ya pilih kelas ini kelasnya sesuai dengan data kelas yang ada contoh kelas 11.45 rollnya dia sebagai user karena dia sebagai siswa jadi harus pilihnya yang user kemudian passwordnya ya disini ada catatan untuk password defaultnya adalah add mandaka 2023 nah nanti passwordnya bisa diganti ya ini untuk password defaultnya aja atau password bawaan nah ini bisa disimpan data user baru sudah berhasil tersimpan disini ada senama agung dia sebagai siswa kemudian roll aksesnya sebagai user nah seperti itu atau kemudian di bagian laporan disini bisa melihat laporan absensi bulanan atau dari priori tertentu misalnya disini kita bisa filter berdasarkan kelas kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kemudian nanti di filter kalau lebih seperti itu oke kita akan coba logout atau kita keluar terlebih dahulu dari user admin ini super admin kita akan coba login sebagai siswa ya siswa yang baru tadi dengan menggunakan email siswa1 at siswa dot com kemudian passwordnya adalah password yang defaultnya password bawaannya adalah add mandaka 2023 ya sorry disini ada kesalahan ya ya sorry siswa bukan siswi ya kemudian kita masukkan ulang passwordnya mandaka 2023 login sebentar disini masukkan email anda add mandaka kita coba sekali lagi nah disini belum bisa login coba kita cek ya cek di bagian admin admin coba kita cek di bagian admin disini apakah sudah betul disini siswa ya sorry ya disini ada kesalahan penulisan emailnya ini bisa diedit siswa ya simpan nah ini kita copy aja biar lebih gampang ya kita copy kita keluar terlebih dahulu kemudian kita coba akan login sebagai siswa ya sebagai siswa tadi passwordnya add mandaka 2023 oke kita login nah ini untuk halaman dari siswa ya disini untuk siswa hanya ada dua menu dashboard nah di dashboard ini hampir sama seperti di halaman dashboard admin menampilkan mengenai absensi hari ini kemudian absensi kemarin dan backup dari absensi dalam satu minggu kemudian disini untuk siswa yang bersangkutan misalnya ada satu siswa yang sudah ditunjuk atau dipercaya oleh wali kelas untuk mengabsen temen-temennya yang ada di kelas nah disini siswa tersebut bisa melakukan absensi seperti ini di menu absensi di klik nanti akan ada timeline seperti ini nah disini ada notifikasi klik simpan setelah melakukan absensi jadi kalau misalnya sudah absensi langsung simpan nah kemudian disini klik langsung klik simpan jika siswa hadir semua jadi misalnya ada 10 siswa ke semuanya hadir maka bisa langsung klik simpan tapi jika ada salah satu yang misalnya sakit bisa dipilih sakit izin ataupun alfa yang lebih seperti itu ya nah disini juga bisa menambahkan lampiran bisa menambahkan lampiran nah untuk lampiran ini bisa berupa file pdf jpg png dan lain sebagainya jadi file lampiran ini digunakan atau fitur ini digunakan sebagai pendukung ya misalnya ada yang sakit maka bisa melampirkan foto dari surat keterangan dokter dan lain sebagainya seperti itu oke jadi kalau misalnya hadir semua bisa langsung klik simpan seperti ini nah disini kan ada tulisan sukses data berhasil disimpan artinya proses pengabsenan hari ini sudah berhasil nah seperti itu nah bagaimana cara kita mengeceknya karena di halaman siswa ini belum enggak ada emang enggak di kasih menu untuk lihat laporannya jadi kita harus log out terlebih dahulu kita akan login sebagai admin nah disini akan menampilkan 6 siswa ya karena tadi ada 1 siswa baru ya disini ada 1 siswa baru tadi yang namanya akung sehingga disini data siswanya berubah menjadi 6 ya kemudian jumlah kelasnya ada 3 karena tadi kita menambahkan jumlah kelas baru oke untuk melihat laporannya disini ya kita bisa pilih kelasnya misalnya tadi kita melakukan absensi di kelas 11 MIPA 5 kita bisa pilih MIPA 5 kemudian kita bisa pilih kita bisa filter berdasarkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya misalnya dari tanggal 4 sampai tanggal 6 dari tanggal 4 April sampai tanggal 6 April 2023 kita filter nah disini belum muncul oke kita coba lagi nah sorry disini kita pilih terlebih dahulu filter kita coba untuk yang sini oke disini ya contoh dari tanggal 2 sampai tanggal 6 atau mungkin sampai tanggal 7 kita filter disini harusnya muncul ya nah intinya disini nanti akan menampilkan laporan dari siswa ya contohnya seperti ini jadi contohnya seperti ini nanti akan ada laporan dari siswanya ya laporan kelas laporan absensi tiap kelas ya dari tanggal yang dipilih sampai dari tanggal yang dipilih nah disini bisa kita lihat detailnya nah seperti itu baik mungkin itu saja untuk video demo program pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya ataupun video demo berikutnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih